Bupati Waikanan atas nama Pemkap Waikanan melakukan penandatanganan naskah kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Waikanan dengan PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri pelaksanaan program kegiatan pembinaan petani kopi dalam rangka peningkatan produksi kopi berkelanjutan lestari di Gedung Serbaguna Pemkap Waikanan, Kamis tanggal 13 Januari 2022. Hadir pada kegiatan itu, General Manager PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri beserta tim Staf Ahli Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusar Wono, Kadis Perkebunan Arifin, Ketua KTNA Waikanan, Jamat Rebang Tangkas, Kepala Kampung, Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok Tani Sekejamatan Rebang Tangkas, Pimpinan IKM Kopi Tiyuh. Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya mengatakan kegiatan penandatanganan naskah kesepahaman antara pihak pemerintah Kabupaten Waikanan dengan pihak PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri bertujuan dapat memperkuat manajemen petani dan kelompok tani yang akan dilibatkan dalam program menuju pada produksi kopi yang berkelanjutan dan memenuhi prinsip serta kriteria sertifikasi kopi berkelanjutan. Diharapkan dapat terjalin kerjasama dengan PT. Sari Makmur Mandiri selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan biji kopi melalui program kegiatan pembinaan petani kopi dalam rangka peningkatan produksi kopi berkelanjutan lestari. Pemudahan kopi bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan ini di bayangannya bisa terhadap bidang diurusahaan ini dan ingin mencapai terima kasih kepada perusahaan yang sudah mahu kerjasama ini kegiatan pembinaan Ini hubungan dari pemerintah daerah, di ruta kabupaten, ruta kecamatan, ruta kampung target seperti apa yang ingin kita capai dengan adanya kerjasama ini? kita harapkan, cuma luas lahan yang luas kalau misalnya diproduksi dalam perhektan kita kalah dengan daya yang meraih nah ini salah satu contoh, jadi harap ekonomi masyarakat dengan hasil yang terbaik itu tentu akan terbaik Bupati menargetkan capaian adalah 61 kelompok tani yang terdiri dari 1.469 petani kopi mandiri yang tersebar di kecamatan Rebang Tangkas dengan harapan melalui kegiatan tersebut dapat memperkuat manajemen petani dan kelompok tani yang akan dilibatkan dalam program menuju pada produksi kopi yang berkelanjutan memenuhi prinsip dan kriteria sertifikasi kopi berkelanjutan fikrilampungvisual.com mengabarkan